Allah, 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 Ratusan Warga Binaan Pemasyarakatan merayakan Idul Adha 1445 Hijriah di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas kelas 2A Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo pada Senin 17 Juni. Perayaan Idul Adha atau Lebaran Haji yang juga diikuti oleh sejumlah petugas Lapas dimulai dengan sholat Idul Adha bersama di Masjid At-Taubah di dalam Lapas hingga menyembeli 9 ekor sapi dan 2 ekor kambing. Idul Adha yang dirayakan bersama ini merupakan salah satu program pembinaan mental spiritual keagamaan bagi warga binaan dan menjadi momentum meningkatkan ketakwaan dan keimanan. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo, Pagar Butar-Butar mengatakan semangat Idul Adha lekat dengan nilai religius yang dijunjung di Gorontalo. Ia juga menambahkan daging hewan kurban akan dibagikan ke petugas hingga masyarakat sekitar Lapas serta dibagikan dalam bentuk masakan kepada warga binaan pemasyarakatan. Dengan adanya kurban ini akan merefleksikan wujud cinta kasih berbagi dimana dengan adanya daging kurban ini tentunya semangat berbagi itu nanti akan diberikan kepada petugas disini kemudian warga binaan dan juga direncanakan masyarakat sekitar sehingga membawa kemanfaatan saling berbagi dan mencintai sama. Kita berharap bahwa yang pertama Idul Adha bisa memberi semangat bagi warga binaan dalam menjalani masa-masa mereka di Lapas semoga mereka lebih kuat, lebih semangat dan yang kedua kami berharap juga keluarga kami yang ada di rumah bisa tetap bersabar, berbesar hati dan insya Allah pada saatnya kami kembali, kami bisa berbaur kembali dengan masyarakat. Perayaan Idul Adha tahun 2024 di seluruh unit pelaksana teknis pemasyarakatan menurut laporan Kakan Wilkomen Kumham berjalan dengan aman, tertib dan lancar. Dari Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Adi Winata Solihin, Kantor Berita Antara, mewartakan.